Di marketplace itu juga banyak terjadi namanya goror. Misal Antum beli sebuah barang, yang barang itu tidak diketahui pasti. Antum misalnya beli Rp30.000 atau mystery box istilahnya. Mystery box. Itu nggak boleh. Kenapa? Goror. Antum memberikan sesuatu yang pasti uang, tapi pedagang tidak memberikan sesuatu yang pasti kepada kita. Ini jatuhnya goror namanya. Kan nggak boleh. Harap. Sama hanya ketika Antum beli, misal beli di pohon durian misalnya. Ini saya beli ya buah durian ini, padahal duriannya masih berbunga. Yaudah Antum kasihkan uang ke pemilik pohon durian. Tapi Antum nggak pasti tuh dapat durian sebanyak apa nanti itu. Tapi uang Antum memberikan pasti. Goror. Jatuhnya nggak boleh. Harap. Sama juga dengan mystery box itu yang ada di market. marketplace itu nggak boleh. Iya. Jatuhnya apa? Goror. Karena Antum memberikan sesuatu yang pasti, tapi penjual di marketplace itu tidak memberikan sesuatu yang pasti. Jelas ya? Baik. utar- Lastuk. selamat menikmati